Halo autolover, balik lagi masih di channel yang sama di automotive.net Ini kali ini kita tampil beda ya, gak ngereview mobil Jadi hari ini kita test drive ya Ini test drive Isuzu D-Max versi terbaru, 1.900 cc, tapi masih Euro 2 ya? Ini Euro 2 Masih Euro 2, dan kebetulan kita berada di kota Pekanbaru, tepatnya di daerah Air Itam Nah kali ini kita ditemani dari Isuzu Astra, Pekanbaru, nih Mbak Idel Jadi untuk tujuannya ini, buat test drive itu tujuannya untuk Mbak Idel Untuk mencoba gimana rasanya D-Max ini Kan kita ada di Max sama Mbweb nih kali ini, sama 4x4 kan, ini kan intinya sih offroad, jalannya seperti ini Nanti bisa kita cek kalau untuk jalan atau ya liku-likunya seperti apa nanti kita lihat langsung aja Ya, ini kita langsung terjun, jadi mobilnya ini betul-betul motor banget Jadi memang sengaja kita buat untuk test drive di lokasi betul-betul yang berlumpur Dengan kapasitas engine, cuma di akas 1200 cc, nanti performanya kita tes seperti apa Oke ya, untuk liputannya, lebih lengkapnya, simpan terus di channel youtube otomotif Perjalanan kita jelaskan dulu Ini sudah Matic 6 percepatan tadi ya, nanti bisa manual juga, bisa di posisi manual atau tape-tronic ya jadinya Terus ini parking brake nya sudah elektrik, ya kalau release itu di injek ram sambil terus ditekan ke bawah, itu akan release Kalau mau parkir ditarik ke atas Jadi untuk menggunakan ini, di sini ada dua hike, 4 hike? Ya itu nanti dulu, ini dulu parking brake dulu ya Oh, parking brake dulu ya Nah, dilengkapi juga dengan auto hold Auto hold ini parking brake, tapi aktif sendiri, kalau kita aktifkan saklarnya ini Nanti pas berhenti, itu dia akan ngerem sendiri Terus kalau kita gas, akan lepas sendiri Lepas sendiri ya, jadi cukup membantu kalau mungkin di pendakian pak ya? Bukan di pendakian, di kemacetan Di kemacetan ya? Ya, kalau di pendakian nanti ada namanya hill start assist, ada sendiri Oh itu ya, yang sudah automatic ya? Betul, nah 4x4 nya juga elektrik dari 2H ke 4H atau 4H ke 2H itu bisa sambil jalan Oh, nggak perlu kita berhenti dulu? Nggak perlu, bisa sambil jalan maksimal 100 km per jam Waduh Jadi di bawah 100 km per jam itu bisa pindah dari 2H ke 4H, 4H ke 2H Tapi kalau untuk yang 4L itu memang harus berhenti total Oh, memang harus berhenti ya? Iya Lalu transmisi di netral Netralkan dulu Netralkan dulu, baru kita bisa masuk 4L Terus performance dari off-road ini selain 4WD nya Ditambah juga traction control nya supaya lebih mantep lagi Saat salah satu banyak slip Ada tambahan namanya ini rough train mode Seperti tertulis di body mobilnya ini Seperti tertulis di body mobilnya ini Kalau di DMX tadi ada differential lock Oh iya, kalau di vlog nya Rough train mode Itu hampir sama kayak DMX nya Pak? Hampir sama, tapi ini kebanyakan elektrik Kalau DMX tadi memang mechanical ngelock langsung gitu ya Terus kemudian tadi waktu nanti tas turunan ada rem bantunya Heal Descent Control Gitu Pak Oke, kita tes sekarang Pak Tes ya, boleh silahkan Yuk Nah, rem nya dirilis dulu Rem nya Oh di Ya Ini rem parkir nya Ditekan Di rem terus ditekan ini Oh di rem terus ditekan ini Pak Ya Nah, sampai lampu nya mati Oh Dan disitu P nya juga mati Oke Ini masih menggunakan yang 2H ya Pak? Masih 2H Bisa dilihat dari sini ya Dari sini Tukup spontanitas juga ini Biarpun 1.9 1.9 Tenaganya Dibanding yang 2.5 kemarin Udah Ini lebih tinggi malah Oh yang versi yang sebelumnya Ya Cuman Ini masih Euro 2 Pak ya? Ini masih Euro 2 Cuman sudah common rail itu aja ya? Sudah common rail Tadi yang DMX udah ngetes? Yang DMX ngetes bentar aja tadi Pak Oh iya Jelur nya ini ya Sebelah kiri Nah ini kita di obstacle namanya super pole Saya lupa Oh iya Saya juga lupa mengingatkan Safety belt disini ya Pertama kali yang saya ingatkan tadi biasanya safety belt Iya Nah ini kita ada super pole alami ini Kita melewati super pole alami Nah ini sahabat otomotif Kita melewati tracking yang cukup dalam nih ya Dengan Isuzu MUX Versi engine 1900cc Ya ini punya spesifikasi bisa melewati air 80 cm Ketinggian Pak ya? Nah ini kita belum pakai Nah Pakai 4L ya Boleh Nah berhenti dulu Apa sarannya tadi? 4L Oh harus netral dulu Pak ya? Iya netral Nah Terus silahkan Masukin 4L Oh langsung ke L kita? Iya Enggak 4H Oh Tadi belum ya Yaudah langsung enggak apa-apa 4H ya? Oke Lampain L 4L Ternyata tadi kita pakai di lahan terjal Di apat Kondisi terjal tadi memakai 2H Masih 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 naik Masih oke Dan sekarang ini kita pakai yang 4L Wow Nah sudah sudah ya 4L nya ya Iya Tadi ngedip-ngedip berarti belum masuk Tapi setelah jalan dikit deh Sudah nyala terus berarti sudah masuk Nah ini track untuk merasakan kesetabilan mobil ini saat berjalan di miring ke kanan atau ke kiri Iya Iya cukup Ini stabil banget nih Agak tekanan dikit boleh Ya Nah ini teman-teman kita bawa track yang lebih miring banget nih Iya Huh Masih oke banget nih Ini track nya kemana kita pak? Terus Terus Wah ini untuk juragan-juragan tambang Juragan sawit ini recommended banget nih Bagi teman-teman nih Ini kondisi lahan Iya layaknya kayak di perkebunan ya pak ya Iya Nah ini Nanti waktu di kubangan sini Haa Ambil yang agak keras Agak Jangan ngikutin jalur Boleh ya Ambil agak ke kanan Jangan ikutin jalur yang sudah ada Jadi ambil yang kanan pak Nah ajar nih setelah Eh Oh suruh kiri suruh kiri Suruh kiri Jadi tengah-tengah ya Tengah-tengah Barnya di tengah-tengah Oh di kangkang pak ya Jangan di lubang ya di kangkang Kenceng-kenceng Kenceng Ke kiri-kiri Kiri-kiri Ah Kurang kiri Kelat-kelat Mundur dulu coba bisa nggak Tadul-tadul Udah air? Belum pak Air Coba mundurin bisa nggak? Ah Bisa Pop-pop-pop Tadi kurang kiri Jadi ini Berarti ini Kandas pak ya Makanya Makanya ini nggak Nggak Apa Untuk gardannya ya Mundur coba Oke Kita coba untuk mundur Udah air ya Mundur sambil ini dibelokin Nah gitu Terus Terus Kenceng 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 Udah nggak bisa nih Tidak bisa Halo Nanti kalau disini lagi Agak ambil ke kiri Boleh Ya Kiri gaspol Ya Ini Cukup dalam juga ini Kenapa dia tidak Ini Tidak bergerak Karena memang Untuk di Gardan di tengah-tengah itu kandas Jadi airnya Bannya Bannya gantung pak ya Iya Dan itu Semua mobil 4x4 Udah pasti itu pak Ya seperti itu Kalau udah gantung kayak gitu Udah pasti Iya Nah ini Untuk emergensi Itu disana Ada Jimny Ini Tentunya 4x4 Yang sudah Disiapkan Dari pihak Isuzu Astra Apabila Terjadi Trouble seperti ini Nah Itu bakalan kita Ditarik nanti Untuk keluar dari Ini Tempat ini Memang dalam banget nih Masuk kita masukkan D pak Yang D D Udah D ya Udah Yuk Sip Nah akhirnya kita bisa Keluar Jadi memang Ini Memang disiapkan untuk ini pak ya Ketika ada jadi trouble kayak gini ya Betul Kita udah bersiapkan Jadi eventnya emang keliling dia pak Betul Kita Keliling ke Area fokus Fokus area Segmen market 4x4 Iya Pekanbaru Kalimantan Pekanbaru Betul Pekanbaru Riau Kalimantan Jakarta Kita kemana track nih pak Kiri Kiri ya Kiri Nah ini Super Bowl juga Super Bowl Nah ini ikutin aja Pas agak nanjak dikit Digas dikit Nah Pas turun Agak dikurangin Agak ke kanan gak apa-apa ikutin Yang jalan-jalan itu Yang jelek Naik ke atas Naik Nah disini coba berhenti om Berhenti om Berhenti Nanti Mobil gak turun Oh Langsung kita pindah gitu ya Coba Angkat Coba jangan direp Tuh kan gak turun ya Iya 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 betul betul Karena ada hill start assist nya Oh itu yang bekerja saat ini pak Iya Jadi bagi teman-teman mungkin yang Sebelumnya kalau pakai manual Itu kan bingung kita gantung kopling Jadi mungkin kalau pakai ini Udah simpel banget nih Ada mobil manual yang pakai hill start assist juga Ada juga pak Kita gak sibuk dengan kopling nya gitu Iya gantung-gantung ini semua Ini kita mau turunan tajam Kita perlu engine brake Karena perlu engine brake Kita pindahkan ke Taptronic yang manual Gigi 1 Ke kanan Nah Gigi 1 ya sudah ya Oke Gigi 1 Jadi ke kanan aja Udah langsung gig 1 Iya itu 1 langsung Jadi jangan D Kalau D Nanti itu pas turunan itu bisa pindah ke gigi 2 Atau gigi 3 Meluncur ya pak ya Itu akan meluncur Bahaya Nah ini harus gigi Dimanualkan Dengan kondisi 4x4 nya tetap on ya Iya Masih 4L kan ya Masih Sama ini Nah sekarang kita Ini yang membantu nanti pas turunan Hill decent control nya Masih standby kan ini Gambar ini Iya Terus kanan Kanan lurus aja Turun lurus Lurusin 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 segera Lurus Ya sip Gak usah rem ya Gak usah ngerem Oh gak usah rem pak ya Nah remnya tuh kakinya diangkat aja Gak usah rem Gak usah rem Cari yang agak ke kanan dikit Nah jangan yang dilubang Terus agak ke kanan Agak ke kanan Agak ke kanan Mau naik kita Naik kiri om Gimana Kiri 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 om Iya Nah cari yang Jangan yang Cekungan Gas ya Gas Yuk gas 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 Abis Wih ini tanjekannya cukup terjal ini Wih Masih oke juga Supaya enak kembaliin ke D Tinggal geser ke kiri aja Nah Kalau ini kanan kiri kanan kiri bisa sambil jalan Oh Oke Kita coba naik sini ya Oh muter sana pak Ya muter balik terus naik sini Terus Terus Gak apa-apa terus Terus gas Terus end간 Terus Terus Trus Learr Jalan Terimu pit Terus mundur, mundur jauh dulu Udah mulai ini, tanahnya udah mulai Paling turun aja ya Ya, boleh Turun aja Turun Tung Mau kiri ya, mau kanan punggung Nah ini ga usah ngeran ya Tuh, udah So with the play dead With your regret everything Nanti sambil jalan ga apa-apa ya Ga apa-apa Tunggu 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 Tunggu